Ini kan menjadi pertanyaan bagaimana ini gimmick-gimmick Jangan sampai pendekatan agama dijadikan gimmick oleh Bebehaikal Yang pertama dengan ganjar di Madinah Kemudian yang kedua sekarang dengan Hashim Ashari di masjid Maksudnya apa gitu? Ketika kelompok yang sebelah sini ditekan-tekan jangan pakai politik identitas Janganlah sendirinya melakukan gitu Kan ini yang membingungkan kita Kan ini yang membingungkan kita Kita lihat dulu deh videonya ya Ini ada videonya dari Opposite Bahagianya ada captionnya ya Lancar calon komisaris Dan ini kutipan dari Hashim Ashari Yang mulia saya ini memang bajingan Yang mulia saya ini ahli masyid Itu disampaikan oleh ketua KPU Hashim Ashari Dan di video ini Hashim Ashari menjadi khotib Menjadi imam Kurang lebih begitu ya Ini luar biasa Ini memang kalimat ini adalah kalimat katanya bercanda Kelakar Tapi kok kelakar Seperti yang mengakui situasi yang sebenarnya ya Kita lihat Kita lihat videonya Pendukung Anis Kelojotan melihat Babe Haikal Hasan Dengan ganjar Pranowo Dan ketua KPU Hashim Ashari Ada narasi yang lucu Dia katakan kalau misal Ada dari yang lain Misal di masjid Dan sebagainya Dikatakan politik identitas Tapi ada narasi yang lucu Dia katakan Kalau misal ada dari yang lain Misal mungkin Anis Rasibur Sudan Di masjid Dan sebagainya Dikatakan politisasi agama Atau politik identitas Ini ada ketua KPU Dengan Haikal Hasan Masa tidak dikatakan politik identitas Nasihat untuk Babe Haikal Hasan Kan tawa sobil hak Tawa sobi sober Di antara sesama muslim ini Kita harus saling menasehati ya Tentang kebenaran Dengan kesabaran Maka selain tabayun Tentu mudah-mudahan ini menjadi nasehat Buat Babe Haikal Bahwa Anda harus menjelaskan Sikap-sikap Anda yang kontroversial Karena Setelah kemarin dengan ganjar Kemudian Kita temukan juga Ada pertemuan dengan Ketua KPU Hasim Asyari Di sebuah masjid Ini kan menjadi pertanyaan Bagaimana ini Gimik-gimik Jangan sampai Pendekatan agama Dijadikan gimik oleh Babe Haikal Yang pertama dengan ganjar Di Madinah Kemudian yang kedua Sekarang dengan Hasim Asyari Di masjid Maksudnya apa gitu Ketika Kelompok yang sebelah sini Ditekan-tekan Jangan pakai politik identitas Jangan Sendirinya melakukan gitu Saksi agama Atau politik identitas ini Ada ketua KPU Dengan Haikal Hasan Masa tidak dikatakan Politik identitas Siapa Hasim Asyari Siapa Haikal Hasan Punya kepentingan politik apa Dan kemudian Mendapati posisi apa Siapa 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 Haikal Hasan Punya kepentingan Politik apa Pengen Kemudian Mendapati Posisi apa Bukan partai politik Bahkan ketua KPU Kalau Anis Di masjid Apalagi Ketika di Acah itu Deklarasi Itu politik identitas Namanya Mempolitisasi agama Mempolitisasi masjid Nah ini ketua KPU Sableng Apa urusannya Gak ada kepentingan politik Apapun Gak ada narasi Dukung-mendukung Untuk jadi apa Dan sebagainya Gak ada Ketua KPU Ini gimana sih Bukan partai politik Bahkan ketua KPU Kalau Anis di masjid Apalagi ketika di Acah Itu deklarasi Itu politik identitas Namanya Mempolitisasi agama Mempolitisasi agama Mempolitisasi agama Gak ada kepentingan politik apapun Gak ada narasi dukung-mendukung Untuk jadi apa Dan sebagainya Gak ada Karena belum terbukti Kebersihannya Ketika digugat hari ini Oleh Farhad Abbas Terkait gratifikasi seksual Ini kan seperti yang Kontradiksi sekali Kemudian di framing disini Seperti yang Religius Betul-betul beragama Padahal dalam tayangan-tayangan Yang nampaknya dibocorkan Oleh Farhad Abbas Kita lihat Bagaimana kebersamaan Hasim Asyari Dengan Hasna ini Ada dia foto Yang bareng di bandara Kemudian ada yang Ngobrol bareng Goangnya aja Sampai tiga Itu seperti preman Tapi Sandiaga Uno Juga pakai itu Golang metiga Dan segala macam Pernak-perningnya Nah Ini kan Yang kemudian Menjadi pertanyaan Bagi kita Maksud Babi Haikal Ada disitu apa Kalau dibilang Gak sengaja Kan gak mungkin juga Kalau dibilang Upaya untuk Membersihkan KPU Melalui pendekatan agama Saya kira itulah yang disebut Dengan politik identitas Yang ngaco gitu Identitas Islam Dipaksakan Ditempelkan Pada Asim Asyari Dengan upaya Dari Babi Haikal Untuk Meredusir Ketidakpercayaan Rakyat Kepada Ketua KPU Apakah begitu Janganlah begitu Babi Haikal Saya kira Ini juga sangat Menyakitkan sekali Karena Kemudian pertemuan Dengan Ganjar Di Madinah Saya kira Gak membuat Narasi apapun Atau ada Narasi Narasi Ada gak Narasinya gak Misal Babi Haikal Mengatakan Apa namanya ya Misal Oh Ganjar Adalah Kalon presiden Yang baik Atau kemudian Deklarasi di Madinah Mendukung Ganjar Itu baru Politisasi Ini kan Dipoto Dipoto Kita juga Kadang-kadang Suka dipoto Kalau Mesir Al-Jabar Jangan jauh-jauh Ke Madinah Mesir Al-Jabar Dipoto Dengan siapa Dengan siapa Ya wajar Saya dari putaran Akhirnya Kalau pulang kemana-mana Takut terlambat Akhirnya Telah dipatisi Dan ternyata Imamnya Ketua KPU Bayangkan Anda bisa bayangkan Imamnya Ketua KPU Dan memimpin doa Bagi kita semua Ini merupakan Tanda Insya Allah 2022 Ini adalah Pemilu Terbaik Yang pernah ada Amin Ya baik Kita lihat ya Satu persatu Situasi ini Jelas menggambarkan Posisi Kedua orang ini Di dalam masjid Kemudian Di depannya Ada kamera Yang mengesut Entah itu Pakai handphone Atau pakai apa Yang pasti Di belakang Pak Haikal Dan di belakang Hasimah Syari Itu ada orang-orang Yang sedang sholat Anda Anda Nganggu dong Fokus orang yang lagi sholat Gimana sih Harusnya kan Kalau mau bicara Keluar dulu deh Kalau memang Backgroundnya Masih pengen Background masjid Masih bisa lah Di luar Tapi ini kok Di dalam Seperti yang Sedang betul-betul Memframing ini Islamnya kuat Ini Hasimah Syari Ya kan Kita dengar Memang kuat Karena banser ya Kalau tidak salah Dari NU Tapi Kita kan juga Tahu Bagaimana posisi Hakimah Syari Hari ini Sebagai ketua KPU Dia juga Sedang berada Dalam titik nadir Dari kepercayaan Rakyat Sudara Kalau misal Pertemuan Agenda benar-benar Politik Sapa hari politik Ya Kalau kemudian Seperti partai umat Apalagi memasang Sepanduk partainya Itu Politisasi Masjid namanya Ya Kalau deklarasi Di dalam masjid Atau mengkampanyakan Untuk mendukung A oleh Ustaz A Di dalam masjid Ya itu baru Politisasi agama Politisasi masjid Namanya Ya ketua Sableng Sableng Indonesia Tanah Air Bata Pusaka Abadi Nanjaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.